What's up men gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan bagaimana kabar kalian teman-teman Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Dan juga selamat ya teman-teman ya Amin 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 Jadi hari ini gue mau nge-review oleh samping SPC 2T Spesial Dan untuk SPC 2T Spesial Mungkin ini adalah seri SPC Atau oleh samping SPC yang pertama kali gue cicipin teman-teman Karena kalau gue cari-cari di internet tuh Ada beberapa varian lagi dari oli Oli samping SPC tentunya teman-teman Dan yang gue tau ya Yang gue tau nih oli adalah oli jadul Yang pertama dan yang kedua oli ini jarang ada di pasaran Dan mungkin karena dulunya dia enak Jadi sekarang harganya naiknya tuh ya bukan karena memang Apa ya Bukan karena memang harganya tuh mahal Bukan tapi mahal karena yang pertama mungkin banyak yang nyari Dan yang kedua itu ya karena stoknya sedikit teman-teman Jadi mungkin dua alasan itulah yang bikin oli ini harganya jadi 45 ribu teman-teman Kenapa gue ada sebutkan hal ini Karena gue tuh punya keyakinan dari oli samping SPC 2T Spesial ini adalah Bahwa oli ini aslinya oli murah yang digoreng sehingga sampai dengan harga 45 ribu Sehingga karena basicnya oli ini adalah oli murah Jadinya ya gue membeli pun dengan mindset oli murah Yang pertama gue gak berekspektasi tinggi-tinggi dan gue gak berharap tinggi-tinggi dari oli SPC 2T Spesial ini Kayak gitu jadi Mindset gue inilah yang akan mempengaruhi dalam pendapat gue nanti di beberapa segmen selanjutnya teman-teman Kira-kira begitu ya Yaudah teman-teman kita mulai dari spesifikasinya dulu ya Kemarin gue beli oli ini dengan harga 45 ribu di Tokopedia Dan isinya 700 mili Dan untuk material base-nya gue gak dapetin apa-apa Karena gak ada informasi di kemasan ataupun di datasheet di Google di internet lah itu gak ada Untuk 2T Spesialnya ya teman-teman ya Kemudian sertifikasinya Jasu FC dan APTC Aromanya mirip permen rasa-rasa anggur lah Tapi tipis-tipis aja teman-teman Dan yang gue bingung ya teman-teman ya Aromanya ini kalau udah jadi asep itu malah baunya aneh teman-teman Sangit sih enggak Cuma dia kayak maksain ke wangi gitu Jadi kesannya di hidung tuh malah gak enak Kalau buat gue ya Jadi karena wangi mentahnya tipis Ketika jadi asep itu memang gak sangit Cuma aromanya gak nyaman aja di hidung Menurut gue gitu Oke Kemudian warnanya biru gelap Dan datasheetnya kosong teman-teman Kayak gitu Jadi untuk Tahu performanya kita gak bisa baca datasheet Jadi mesti dicobain langsung teman-teman Oke Kemudian gue pake all ini dengan Skenario seperti biasanya teman-teman Yaitu yang pertama Gue pake jalan santai ya Yang kedua Gue pake jalan macet-macetan di kota Jakarta Terutama Kemudian ngebut-ngebut Ala-ala kota Jakarta Alias yang ngebutnya Sprint-sprint pendek aja 400-500 meter aja Itu pun gak gas pol maksimal Teman-teman Ya 80% 90% aja lah 70% 80% lah Karena memang Lintasannya tuh pendek-pendek Kayak gitu teman-teman ya Kemudian Gue pake oli ini Dengan Dua setelan Oli samping Yang pertama setelan standar Dan yang kedua Setelan basah Setelan standar itu Gue hanya mengandalkan Pompa oli samping saja Dan setelan basah Gue tambahin 5 mili Per liter bensin Kedalam Tengki Oke Dan hasilnya adalah Untuk setelan standar Yang pertama Tarikan dari bawah Sampai tengah Itu udah cukup menurut gue Gak enteng Tapi gak berat juga Cukuplah Kalo buat harian doang Yang kedua Untuk RPM atas Respon mesin mulai menurun Gak selincah sebelumnya Rasanya berat Dan Buat dapet top speed Itu menurut gue Agak sulit Kemudian Jambakannya juga Termasuk Cukup aja Buat gue Gak spesial Kayak namanya Terus Napasnya juga pendek Terus Asepnya menurut gue Aneh ya temen temen Walaupun Waktu masih mentah Ada wanginya Tipis Tapi pas jadi asep Itu malah cenderung Gak enak Di hidung Dan aromanya juga Aroma anggurnya Itu juga hampir Hampir hilang Dan juga Walaupun kondisi Olinya standar Setelan olinya standar Itu Asepnya masih cukup tebal Menurut gue temen temen Kemudian kalau buat jalan jauh Itu kalau jalannya kalem Panas mesin juga Masih termasuk stabil Gak ada tanda-tanda Ngempos Dan pas mesin mulai Makin panas Gue ngerasa Ada peningkatan sebenarnya Ada peningkatan Di bagian respon mesin Secara keseluruhan Walaupun Gak banyak Tapi lumayan lah Masih ada peningkatannya Temen temen Itu Poin-poin Yang gue dapet Ketika gue pakai Setelan standar doang Jadi gue gak nyampurin Olin samping sama sekali Di dalam Tanky Kemudian untuk Setelan basahnya Setelan basah nih temen temen ya 5 mili Per liter bensin Untuk perjalanan 5 sampai 10 menit awal Alias ketika Mesin masih dingin Tarikan Dan respon mesinnya Masih agak kurang stabil Masih suka naik Turun sendiri Belum enak Diajak jalan santai Jadi jalan santai aja Itu belum enak temen temen Ketika mesin masih dingin ya Kemudian ketika Jalan sudah Di atas 10 menit Dan mesin mulai panas Mesin mulai panas nih Respon mesin Dari RPM bawah Sampai tengah Ada peningkatan Yang lumayan banyak Respon mesin Makin enteng banget Tenaga juga Makin berisi Jadi kalau buat Jalan santai Itu enak banget Buat slip slip ya Sorry Buat slip slip Pede Rasanya kayak Lebih lincah aja Temen temen Terus Di RPM tinggi Respon mesin Juga makin lincah Dan Mesin juga Jadi jauh Lebih responsif Daripada Sebelumnya Daripada dengan Setelan standar Kemudian Jambakannya juga Jadi lebih cukup Kuat menurut gue Cukup kuat ya Dapet jambakan maksimalnya Itu cepet banget Dan Jambakannya juga Makin kuat Dan napasnya juga Lumayan panjang Ya paling gak Lebih panjang Atau jauh lebih panjang Daripada ketika Hanya pakai Setelan standar doang Kemudian Keraknya tipis Terus Asapnya Lumayan tebal Terus Kalau buat macet-macetan Gak ada masalah Dan buat jalan jauh Juga enak banget Tenaganya stabil Dan semakin mesinnya panas Itu tenaganya Semakin Enteng Kayak gitu Tapi Entengnya disini Bukan enteng Enteng banget Sangat enteng Enggak teman-teman Semakin enteng Semakin enteng Dibandingkan dengan Ketika mesinnya Dingin Atau Dibandingkan dengan Ketika Hanya pakai Setelan standar Kayak gitu ya Paham ya Maksud gue teman-teman ya Oke Ini kalau Gue pakai Setelan basah ya Teman-teman ya Dan kemarin gue tuh pakai 5 mili per liter aja Mungkin kalau sekiranya Jalannya agak jauh Atau durasinya agak lama Bisa lah kita kasih 7 atau 10 mili per liter Biar makin aman Mesinnya teman-teman Oh iya Dan untuk Suara mesinnya itu Menurut gue masih Masuk ke Normal Tapi agak kasar dikit Teman-teman Kayak gitu Kemudian kita masuk Ke bagian kelebihan Dan kekurangannya Sebenarnya teman-teman Ini jujur aja nih Gue agak sulit Untuk menyimpulkan Apa kelebihan Yang spesifik Dari oli ini teman-teman Mungkin kelebihannya Ada di bagian Kerak mesin aja nih teman-teman Yang menurut gue Lebih baik Daripada Aspek yang lain Daripada aspek Yang lain ya teman-teman ya Itu juga Jujur aja nih teman-teman Kerak mesinnya tuh Nggak bersih-bersih Amat sebenarnya Jadi Kurang pas Kalau dijadikan Kelebihan yang spesifik Dari oli ini Beda kayak Misalnya Total Total tuh kan bersih banget Kemudian ada Castrol Power One Itu Bersih banget Nah kalau ini bersih Keraknya tuh memang bersih Cuma ya Nggak bersih-bersih amat Sebenarnya Nggak Nggak spesial-spesial banget Terus di bagian lain Misalnya ya Asepnya Oke asepnya nih Asepnya tebal Nggak wangi pula Harganya juga Nggak murah Terus sulit didapat Tenaganya juga Nggak enak-enak amat Yang dari tadi gue sebutin itu Ada peningkatan Performa Itu ya peningkatan Dibandingkan sebelumnya Peningkatan performa Dibandingkan dengan Setelan standar Peningkatan performa Dibandingkan dengan Ketika mesinnya masih dingin Kayak gitu Bukan dibandingkan dengan Oli samping lain ya Bukan Jadi tenaganya tuh Nggak enak-enak amat Sebenernya Dan jambakannya juga Terhitung biasa aja Untuk oli dengan harga 47 ribuan boy Kayak gitu Karena di harga 47 ribuan tuh Dia musuhnya tuh Ada GP AX-1 Ada Elef Ada Any Smokeless Ada Messeran OB Jadi berat temen-temen Kalau dibilang Jambangan enak tuh ya Masih jauh Dibandingkan temen-temennya Terus Settingan oli juga Mesti banget Pakai yang basah Karena setelan standarnya tuh Nggak bisa diandelin temen-temen Buat berbagai kondisi Terus suaranya juga Kalau setelan standar itu ya Suaranya berisik Kayak gitu Makanya gue sebut dengan Setelannya tuh Harus banget Dengan setelan basah Itu kalau di motor gue ya Jadi kalau kalian mau nyoba Ya di observasi sendiri tuh Di tes Setelan standar enak nggak Kalau nggak enak Tambahin lagi Kalau udah enak ya sudah Kayak gitu Kalau di motor gue Mesti pakai setelan basah Kayak gitu Buat hal ini Gue nggak bisa sebutin Apa kelebihan spesifik Yang dimiliki oleh Oli SPC2T spesial ini Temen-temen Buat kalian yang udah pernah pakai Dan mungkin bisa bantu nambahin Tolong tambahin di kolom komentar Temen-temen ya Karena gue Gue Komentar disini Jujur-jujur aja Temen-temen Gue nggak dibayar Dan juga gue Misalnya pun kalian ada yang pakai Dan cinta banget dengan oli ini Tolong kritik gue Sekeras-kerasnya Gue nggak masalah Kayak gitu ya temen-temen ya Lanjut Dan disini akan gue kasih perbandingan Dengan beberapa oli Yang harganya mepet-mepet 40 ribuan temen-temen Ya di atas 40 ribu Maksudnya begitu Yang pertama dengan Total high perform 502T Mungkin harganya sekitar 40-45 ribuan Kemudian ada mesh run OB Harganya di sekitar 45-48 ribu lah Kemudian ada GPX-1 yang new Ini harganya 44-45 ribuan Kayak gitu Mungkin singkatnya begini temen-temen Kalau SPC-2T spesial ini Dibandingkan dengan 3 oli di atas Dengan total Dengan mesh run OB Dan GPX-1 yang new Maka bisa gue bilang SPC-2T spesial ini Belum bisa nyamain Dari berbagai hal Dari 3 oli tersebut temen-temen Kayak gitu Singkat ya Mudah-mudahan Ngerti apa yang gue maksud Dan kesimpulannya Ini oli Yang serba Nanggung Kalau harganya 47 ribuan Kayak gitu ya Gak ada hal yang spesial Yang bisa gue dapet Dari oli ini Beda dengan namanya ya SPC-2T spesial Tapi Ya semuanya serba Nanggung Gak ada yang spesial Kalau ditanya Worth it gak bang Untuk dipake Worth it gak bang Untuk dibeli Mungkin jawaban gue Ada dua temen-temen Yang pertama Kalau kalian udah beli Ya oli ini Masih layak banget Untuk dipake Walaupun menurut gue Performanya serba Nanggung Tapi ya Masih bisa banget Dipake Masih bisa banget Oke Kalau kalian udah beli ya Dan jawaban gue Yang kedua Kalau kalian mau Atau belum beli Oli ini Mau beli atau Belum beli oli ini Mungkin coba Kalian pikir-pikir dulu Temen-temen ya Dengan budget 45 ribuan Di online shop Ada banyak banget Pilihan oli Yang lebih enak Dengan Fitur-fitur Yang lebih lengkap juga Dan kalau kalian Nyari di bengkel Dengan budget 45 ribuan Kalian masih bisa banget Buat Pake Evalu Pro Evalu Pro itu punya Apa ya Karakter yang kuat banget Di RPM bawah Kuat banget Gitu menurut gue Temen-temen Menurut gue Evalu Pro itu masih Lebih worth it lah Daripada oli ini Gimana pendapat kalian Temen-temen Ini yang bisa gue Sampaikan dari Review oleh samping SPC 2T Spesial Mungkin ada yang kecewa Dan mudah-mudahan Banyak yang terbantu Sorry banget nih Oke Beneran bermanfaat Dan jangan lupa Like video ini Dan tinggalkan Di kolom komentar Kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Sampai jumpa